Intro Selamat datang di GIGRAPHY Channel Kali ini kita akan bahas mengenai dinamika perairan laut Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi Yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya Laut yang sangat luas disebut dengan samudera Jadi, dapat dikatakan bahwa laut merupakan bagian dari samudera Ilmu yang mempelajari laut dinamakan Oceanography Objek yang dipelajari bisa berupa keadaan fisik airnya, gerakannya, kedalamannya, kualitas airnya, pasang naik, pasang surut, dan lain-lain Pada materi kali ini kita akan membahas beberapa sebab Yaitu klasifikasi laut, morfologi dasar laut, gerakan air laut, kualitas air laut, dan manfaat laut bagi kehidupan Yang pertama adalah klasifikasi laut Laut dibedakan menjadi tiga, ada berdasarkan proses terjadinya, berdasarkan letaknya, dan berdasarkan kedalamannya Yang pertama berdasarkan proses terjadinya Yaitu ada laut transgresi Laut yang terjadi karena genangan air laut terhadap daratan Atau dapat dikatakan daratan yang tergenang Akibat kenaikan tinggi permukaan air laut Yang mencapai kurang lebih 70 meter pada zaman es Jadi, laut ini dulunya berupa daratan Kemudian saat es mencair, dia akan berubah menjadi lautan Contohnya Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Cina Selatan, dan Laut Arafuru Kemudian ada Laut Ingresi Laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerak menurun Atau bisa disebut pendalaman laut Jadi, lautnya semakin dalam Contohnya ada Laut Bandar, Laut Flores, Laut Sulawesi, dan Laut Maluku Dan yang terakhir berdasarkan proses terjadinya adalah Laut Regresi Laut yang menyempit pada zaman es, atau penyempitan laut Contohnya ada Laut Banda dan Laut Salat Makassar Kemudian berdasarkan letaknya Yang pertama adalah Laut Tepi, atau Sub-Osean Adalah laut yang letaknya di tepi benua Dan terpisah dengan lautan oleh adanya daeratan pulau Misalnya Laut Jepang dan Laut Cina Selatan Yang ada pada lingkaran merah di gambar berikut ini Kemudian, ada Laut Pertengahan, atau Middle Sea Adalah laut yang terletak di antara benua Contohnya Laut Tengah Dan yang terakhir berdasarkan letaknya adalah Laut Pedalaman, atau Inland Sea Adalah laut yang terletak di tengah-tengah benua, atau daratan Misalnya adalah Laut Hitam dan Laut Kaspia Kemudian klasifikasi laut yang terakhir berdasarkan kedalamannya Kita bisa membedakan menjadi lima, yaitu zona litoral, neritis, batial, abisal, dan hadal Yang pertama adalah zona litoral, atau pesisir Yaitu daerah yang terletak di antara garis pasang naik dan pasang surut Seperti pada gambar pada lingkaran merah Kemudian ada zona neritik, atau Laut Dangkal, dengan cirinya sebagai berikut Bagian dasar laut sampai kedalaman 200 meter Sinar matahari masih tembus ke dasar laut Dan pada zona ini banyak binatang dan tubuhan laut Sehingga zona ini penting artinya bagi kehidupan manusia Selanjutnya ada zona batial, atau wilayah laut dalam Dengan cirinya, kedalamannya antara 200 sampai 2000 meter Sinar matahari sudah tidak bisa tembus sampai ke dasar laut Karena itu, tumbuh-tumbuhan laut jumlahnya terbatas Begitu juga dengan binatang-binatang lautnya Selanjutnya adalah zona abisal, atau wilayah laut sangat dalam Dengan cirinya, yaitu yang pertama kedalamannya antara 2000 sampai 6000 meter Tekanan airnya sangat besar Suhunya sangat rendah Tidak terdapat tumbuhan laut Binatang laut sangat terbatas Dan yang terakhir adalah zona hadal Wilayah laut yang kedalamannya lebih dari 6000 meter Selanjutnya kita mau masukin ke morfologi dasar laut Morfologi dasar laut adalah bentukan atau relief yang ada pada dasar laut Seperti ilustrasi pada gambar berikut Kita akan bahas satu persatu Yang pertama adalah paparan benua, atau continental self Ditunjukkan dengan lingkaran merah di gambar berikut ini Adalah dasar laut yang kedalamannya kurang dari 200 meter Kemudian ada, lereng samudera, atau continental slope Adalah terusan dari paparan benua Namun, lebih dalam, atau menjorok ke dasar laut Selanjutnya adalah lubuk laut, atau beken, atau basin Bentukan dasar samudera berupa cekungan Jadi berupa cekungan yang relatif hampir bulat Yang terjadi akibat pemrosotan muka bumi karena adanya tenaga endogen Selanjutnya adalah Mid-Oceanic Ridge, atau pematang tengah samudera Adalah jalur pegunungan yang bentuknya memanjang di sepanjang zona pemisah Dua buah lempeng samudera, atau zona divergensi Kemudian ada gunung laut, atau simon Adalah gunung yang dasarnya di dasar laut Baik yang puncaknya menjulang di atas penukaan laut, atau yang tidak Selanjutnya ada palung Palung adalah bentukan dasar samudera yang bentuknya menyerupai parit memanjang dan sangat dalam Sebagian besar palung terletak pada pertemuan lempeng samudera dan benua, atau pada zona subduksi Selanjutnya ada ambang laut, adalah relief dasar laut berupa pegunungan atau bukit Yang memisahkan wilayah laut dangkal Kemudian ada Guyot, merupakan bekas gunung api yang puncaknya datar dan tenggelam karena tererosi Jadi Guyot adalah sebelumnya berupa gunung api karena tererosi Hingga dia menjadi datar puncaknya, dan tenggelam di bawah permukaan air laut Kemudian ada Atoll, adalah pulau karang di laut yang bentuknya merupai cincin yang besar Selanjutnya kita masuk ke gerakan air laut Dibedakan jadi tiga, ada gelombang, arus laut, pasang naik, dan pasang surut Yang pertama adalah gelombang Gelombang laut dapat didefinisikan sebagai suatu proses turun naiknya molekul-molekul air laut Membentuk puncak dan lembah Secara umum, gerak gelombang laut terbentuk karena adanya pengaruh angin Terutama berhubungan dengan hal-hal berikut ini Yang pertama, kecepatan angin Yang kedua, lamanya angin bertiup Yang ketiga, fetch atau daerah yang terkena pengaruh angin Yang keempat, perbedaan kerapatan air laut dan udara Dan yang kelima, kedalaman laut Kemudian ada aktivitas endogenik, yaitu aktivitas gunung api atau gempa tektonik Selanjutnya adalah arus laut Arus laut adalah gerakan masa air laut dari suatu wilayah ke wilayah lainnya Gerakan masa air laut ini dapat secara mendatar berupa arus permukaan dan arus dasar ataupun secara vertikal Dari lapisan bawah ke atas atau sebaliknya Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya arus laut antara lain sebagai berikut Gerakan angin Perbedaan tinggi permukaan laut Adanya rintangan pulau atau benua Perbedaan suhu dan salinitas Ini adalah gambar dari peta arus laut dunia Dimana pada zona tropis atau daerah tropis Ditunjukkan oleh anak panah berwarna merah Yang artinya itu merupakan arus panas Dan yang ada pada masing-masing kutub Baik itu kutub utara dan kutub selatan Itu adalah arus dingin Ditandai dengan anak panah berwarna biru Jadi pergerakan arus Seperti pada gambar berikut ini Kemudian pasang nek dan pasang surut Pasang nek dan pasang surut air laut Adalah naik dan turunnya air laut secara beraturan waktunya Atau secara periodik Penyebab utama dari gejala alam ini adalah Adanya gaya tarik atau gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi Namun yang lebih terasa pengaruhnya adalah gravitasi bulan Karena jarak matahari dan bumi sangat jauh Yang pertama ada pasang purnama atau spring tide Pasang nek dan surut yang besar yang terjadi pada awal bulan dan pertengahan bulan Pada saat ini pasang surut terjadi pada posisi yang tertinggi Ilustrasinya ada pada gambar berikut ini Pasang purnama Kemudian ada pasang perbani atau nip tide Pasang nek dan surut rendah Jadi bisa dikatakan pasang perbani adalah pasang surut rendah Dan cirinya adalah Dimana matahari dan bulan serta bumi Membentuk sudut siku-siku 90 derajat Berikut adalah ilustrasi dari pasang perbani Selanjutnya kita akan bahas mengenai kualitas air laut Kita bisa melihat dari salinitas, suhu dan temperatur, warna air laut, dan organisme laut Yang pertama adalah salinitas Salinitas adalah kadar garam air laut tidak sama di setiap daerah Sebab tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhinya Di antara lainnya Besar kecilnya penguapan Banyak sedikitnya curah hujan Banyak sedikitnya air tawar dari sungai yang masuk Banyak sedikitnya cairan es yang masuk ke dalam laut Dan arus laut Dengan adanya arus laut terjadi percampuran kandungan garam Sehingga kadar garamnya lebih merata Selanjutnya suhu dan temperatur Suhu air laut pada suatu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda Karena ditentukan oleh Letak lintang geografis suatu tempat Besar kecilnya pemalasan matahari Keadaan-keadaan angin Kemudian ada warna air laut Yang pertama air laut yang berwarna hijau Karena adanya plankton yang banyak Kemudian berwarna kuning Karena adanya lumpur kuning Yang terdapat pada dasar laut Misalnya yang diindapkan oleh sungai kuning Atau sungai Guanghou di China Kemudian warna umum Karena adanya organisme yang mengeluarkan sinar fosfor Misalnya di laut Ambon Kemudian warna biru Ini adalah warna laut pada umumnya Kemudian warna merah Karena adanya ganggang laut atau algen Yang sifatnya memantulkan warna merah matahari Misalnya di laut merah Kemudian warna putih Merupakan Karena permukaannya selalu tertutup es Misalnya laut yang berada di sekitar kutub Kemudian warna hitam Di sebelah utara Turki Karena adanya lumpur hitam di dasar laut Selanjutnya adalah organisme laut Organisme laut yang pertama Disebut sebagai plankton Adalah gabungan dari Jasad-jasad hewan dan tubuhan bersel tunggal Atau satu Jadi plankton adalah hewan dan tubuhan bersel tunggal Tidak dapat bergerak Tendiri tetapi mengapung di permukaan air Kemudian ada pitoplankton Jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup dalam kedalaman Tidak lebih dari 100 meter Kemudian ada nekton Nekton adalah binatang-binatang yang dapat berenang Misalnya ikan, cumi, gurita, dan lain-lain Selanjutnya ada bentos Organisme laut yang hidupnya terikat pada dasar laut Jadi dia bergerak atau merangkat pada dasar laut Misalnya cacing, tiram, remis, dan lain-lain Kemudian sebab yang terakhir adalah Manfaat laut bagi kehidupan Yang pertama Terdapat berbagai jenis ikan Yang jumlahnya sangat banyak Pada pertanian Misalnya adalah rumput laut yang dapat dibudidayakan Kemudian sumber mineral Ada fosfat Endapan metalik seperti timah dan bauksit Kemudian ada garam Bahan baku Obat-obatan Selanjutnya Tempat olahraga dan wisata pemandangan laut yang indah Sarana transportasi Pengaturan iklim Alat pertahanan dan keamanan Dan sumber bahan tambang Kemudian yang terakhir adalah Wahana konservasi alam Sekian, terima kasih dan glory Geography Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!